oke 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 salam sukses peternak gamping panen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sambil kita Iwan Pasar Ibu selamat berkarya semoga sukses amin baiklah kali ini kita akan berbagi tutorial tentang waktu-waktu untuk penjualan yang tepat penjualan kambing ini juga enggak harus kita atur juga jangan sembrono kadang-kadang ada ayah petani juga mengeluhkan penjualan kambing kadang dibelinya sekian menjualnya sekian kok jadi tekor kadang mereka menjualnya itu sering salah waktunya yang kedua mereka selalu yang mengalami tekor itu kadang melakukan melelang sekandang menjual sekandang itu sering ya kalau sudah menjual sekandang itu sudah dikatakan lelang kalau lelang ya memang enggak ada harganya kita juga pernah membeli kambing lelangan memang ya di bawah harganya Oke hadapun penjualan-penjualan yang tepat bulan-bulannya itu ada ya kan tertentu yaitu yang pertama yang sudah banyak tahu orang ya penjualan penjualan jantan untuk jantan kurban biasanya itu untuk hari raya haji itu penjualannya yang sangat keras di bulan semenjak hari raya itu seminggu hari raya itu sudah mulai penjualan kambing kurban nah disitu harganya memadailah itu sudah umum banyak diketahui itu pejantan-jantan yang sudah bisa ya konsumsi yang berikutnya penjualan jantan-jantan tanggung itu biasanya diantara setelah hari raya raya haji itu laku keras pejantan-jantan tanggung yang berat-berat antara 8 kg ke 15 kg itu laku keras sampai ke biasanya itu paling keras 4 bulan ya 4 bulan kadang mau juga lima bulan jadi kalau penjualan indu itu juga kadang itu musim memelihara ternak biasanya juga habis hari raya haji itu biasanya banyak laku keras untuk indu-induan indu-induan untuk dipelihara jadi kalau untuk indu-induan daging daging kapan saja nah kalau udah kambing itu biasanya dijual aja untuk yang kambing-kambing sortiran atau kambing sakit kambing maka plastik itu dijual harian itu enggak masalah tapi memang harganya harga kiloan lah enggak ada istimewanya ini tadi kita cerita harga-harga istimewa ya nanti setelah lima bulan rehaji berikutnya atau katakanlah tiga bulan lagi mau hari raya itu biasanya sudah mulai sunyi pasaran memang tetap laku tapi harganya sudah tidak istimewa lagi apalagi bulan puasa itu biasanya sunyi total jadi kalau untuk penjualan dere-dere juga sama sama penjualan induk tadi di saat habis hari raya haji itu sangat banyak orang yang mencari induk dan dere-dere agar ada harga ternak kita yang agak istimewa begitulah harga kambing atau domba dari tahun ke tahun bulan ke bulan sesuai dengan pengalaman kami agar eh mungkin ada lagi perbedaan diantara pengalaman orang ini hanya pengalaman kami itulah kita mendapatkan harga-harga istimewa jadi baiklah mungkin ada beberapa trik yang tidak bisa kami sebutkan mohon maaf dan jika ada yang kurang jelas silahkan dicantumkan di area komentar segera mungkin kami akan menjawabnya nantikan kami di tutorial berikutnya salam sukses saya sebagai peternak seluruh dunia amin familias selamat menikmati terima kasih